Sekarang hari ini aku mau bikin tape gabin tape keju karena aku nemu ini tapenya bagus banget legit manis Jadi nanti mau aku tambahin keju karena aku mau bikin balance rasa manisnya jadi aku kasih gurih keju Tanpa tambahan gula ataupun susu kental manis kuncinya ini ada di tapenya yang kualitasnya bagus banget Udah legit jadi gak perlu ada tambahan pemanis buatan lagi Tapenya langsung aja aku kasih parutan keju diatasnya Kenapa aku pakai keju karena aku selalu ngerasa tape dan keju itu adalah perpaduan yang sangat pas gitu kan Nah untuk manis ataupun rasa gurihnya itu tergantung selera masing-masing ya nanti dicobain aja kalau udah jadi Misalkan lagi dapet tape yang kurang bagus gitu ya yang ada rasa-rasa kecutnya itu bisa ditambahin Ini gula pasir terus karena tapenya kurang legit jadi rada lembek berair gitu Itu bisa ditambahin sedikit tepung jadi teksturnya nanti menyesuaikan seperti itu Jadi ini aja fleksibel gak usah terlalu baku dengan ukuran yang ada disini karena nanti menyesuaikan dengan bahan-bahan yang ada juga Aku langsung bejek-bejek ini hancurin aku pakai penghalus kentang yang lain bisa pakai garpu juga kapa salah langsung aja dicampur seperti ini Ini tulang-tulang dari si tape-nya udah aku bersihin ya udah dibuang Teksturnya sampai lembut seperti ini ya Nah ini udah cukup banget Tinggal kita bikin sandwich pakai gabinnya Gabinnya aku pakai ini merek Missin ya Dia yang rasa keju ini ada berbagai macam rasa tapi aku sengaja pilih keju karena memang aku lagi bikin tape keju Banyak juga yang suka pakai crackers ya Crackersnya kongguan atau berbagai macam merk lain terserah Bebas kalau aku udah coba beberapa dan aku paling suka sama si gabinnya Missin yang rasa keju ini dibikin sama Jadi dibikin di resep ini tuh rasanya pas gitu Cuma memang dia gak tahan lama crispy-nya Jadi setelah digoreng terus apinya harus kecil banget karena cepat gosong Jadi solusinya adalah aku gak goreng langsung semua gabinnya Aku simpen aja isiannya jadi kita goreng ketika mau dimakan aja gitu Nah ini tampilan gabinnya seperti ini ya tuh ada tulisan gabin Jadi kita bener-bener bikin gabin otentik Seperti ini Ini cara susunnya gampang banget Ini bagian lurusnya ini di bagian dalam yang ada tulisan gabinnya Yang ada tulisan gabinnya ini di bagian luar Ini kita bikinnya kayak sandwich aja Kita ambil secukupnya adonan Kalau aku gak suka terlalu banyak ya Supaya gak terlalu apa namanya manis juga Ini aku juga lebih suka pake tangan bikinnya Udah cuci tangan ya Kalau yang mau buat jualan supaya lebih higienis mungkin bisa tangannya di lapisin plastik Lepisin sarung tangannya Karena buat sendiri bebas Aku udah cuci tangan juga Aku ratain pake tangan dulu seperti ini Sampai ke sisi-sisinya ini Gak apa-apa berantakan keluar-keluar Karena kita bisa rapihin nanti Kemudian kita tutup lagi dengan gabinnya Seperti ini Agak ditekan Nah bagian yang keluar-keluar ini Itu kita rapikan Seperti ini Dirapikan Tekan-tekan aja Supaya rata Ini seperti ini Kira-kira aku tebalnya segini Tebal tipisnya Kembali lagi ke selera masing-masing ya Goreng gabinnya Ini agak tricky ya Karena apinya harus super-super kecil Jangan sampai ditinggal juga Karena nanti kita bisa kelewatan dan jadi gosong Kira-kira belakangnya udah kecoklatan Ini kita balik Kalau sudah kecoklatan Bisa langsung ditiriskan Kembali lagi kecoklatan Dan Kembali lagi kecoklatan Kira-kira belakangnya udah kecoklatan Kira-kira belakangnya udah kecoklatan Kira-kira belakangnya udah kecoklatan